Intro Polusi debu akibat pekerjaan perbaikan jalan dapat menyebabkan gangguan kesehatan Jalan rusak parah menghambat kegiatan ekonomi warga Tarian penyambutan sebagai penghormatan bagi tamu yang datang Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya, Fuchi Menupapami, inilah Kompas Merauke selengkapnya Intro Saudara, kita awali berita pertama Warga yang berada di sekitar proyek pekerjaan perbaikan jalan Mengeluhkan tingginya polusi debu akibat pekerjaan perbaikan jalan tersebut Tidak sedikit warga sekitar yang mengalami gangguan kesehatan Sejak dilakukan pekerjaan perbaikan jalan di SP5 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke mengakibatkan tingginya polusi debu di jalanan tersebut Pekerjaan perbaikan jalan ini sedang dilakukan di sejumlah ruas jalan yang rusak di Distrik Tanah Miring Untuk meningkatkan kelancaran akses transportasi masyarakat Kepala Distrik Tanah Miring, Rizki K. Firman Syah mengatakan Kondisi ini sempat dikeluhkan oleh masyarakat karena mengalami gangguan kesehatan Sebab polusi debu akibat perbaikan jalan tersebut Nah jadi teman-teman di TSM kemarin di SP8 mereka sempat mengeluh Pak kami ini dari pagi sampai malam sesak nafas Nah kemudian saya kemarin ketemu sama pengawas Saya sampaikan kepada pengawas tolong disampaikan kepada pertama truk yang bawa pasir itu harus pakai terpal Kemudian yang kedua disemprot pagi dan sore Memang di dalam kontrak itu gak ada siram-siram gitu Tapi demi kemanusiaan mohon disemprot pagi sore Ia menghimbau kepada pelaksana proyek untuk menghindarkan polusi debu yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan Bagi masyarakat maupun pengendara yang melintas Agar dilakukan penyiraman badan jalan yang sedang diperbaiki Para pengguna jalan mengeluhkan kondisi jalan rusak di daerah jalan baru kota Sorong, Papua Barat Kondisi jalan yang berlubang membuat para pengguna jalan harus ekstra hati-hati melintasi jalan tersebut Beginilah kondisi jalan baru kota Sorong, Papua Barat Di beberapa titik terdapat jalan aspal yang rusak parah dan berlubang Salah satunya di depan kantor pelayanan pajak peratama Sorong Kondisi jalan rusak dan berlubang ini diperkirakan sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu Namun sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah kota Sorong untuk memperbaiki jalan tersebut Salah satu pengguna jalan mengungkapkan harus berhati-hati melewati jalan ini Apalagi kalau kondisi hujan jalan berlubang tertutup air Sudah beberapa kali kendaraan miliknya rusak karena melewati jalan berlubang tersebut Terus mengganggu enggak Pak jalannya tiap hari Sangat mengganggu mobil saya ini rusak Pak Mentok terus pokoknya kandas pokoknya setiap jalan sini kandas Dimana tanggung jawabnya pemerintah apalagi di depannya ada kantor pajak Sementara itu ketua komunitas peduli lingkungan kota Sorong berharap kepada pemerintah kota Sorong Khususnya dinas yang terkait untuk segera menindak lanjuti permasalahan jalan rusak dan berlubang tersebut Karena hal ini menyangkut keselamatan para pengendara dan masyarakat sekitar Harapan kami sebenarnya sebagai orang kecil yang mewakili masyarakat dan juga para pengguna jalan ini Pemerintah ini dorang harus lihat ini cepat Karena ini musim hujan Berapa banyak korban lagi yang harus ada di sini Ya kan? Seperti itu Angkaran-angkaran ini harus Ya kalau bisa jelas lah ini Mau PU kota kah? Mau kabupaten kah? Mau provinsi kah? Ini masyarakat dorang sudah berteriak ini coba tolong kah? Bagaimana kah? Begitu Kita beralih ke informasi lainnya saudara Pengadilan Negeri Sorong menunda melakukan eksekusi tanah sengketa seluas 9.240 meter Penundaan eksekusi ini dikarenakan faktor keamanan yang kurang kondusif Beginilah kondisi pra-eksekusi yang akan dilakukan pengadilan Negeri Sorong Warga yang mendiami tanah sengketa seluas 9.000 meter lebih menolak untuk dieksekusi Anggota DPRD kota Sorong ikut turun dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah tersebut Mereka meminta untuk menunda eksekusi agar tidak terjadi konflik Begini, waktu kesepakatan yang Bapak Urtul Matu sudah sade dorang, anak-anak Saya tahu bahwa kami bukan pihak yang merupakan pihak peradilan yang mengambil keputusan Tetapi ada hal-hal yang perlu kami sinkronisasi Sehingga tidak terjadi konflik atau kerubutan antara masyarakat dan pihak keamanan Ataupun pihak pengadilan yang pengambilan keputusan yang sekarang hari ini mau melakukan eksekusi Saya mohon dengan hormat untuk bisa memberikan waktu Agar kami sebagai perwakilan rakyat bisa juga mewakili suara rakyat Pihak anggota DPRD kota Sorong meminta waktu satu minggu kepada pengadilan Negeri Sorong Untuk memediasi masalah sengketa tanah tersebut Terlihat juga beberapa masyarakat yang membawa sepanduk untuk menghormati undang-undang Yang melindungi masyarakat adat dan otonomi khusus Papua Eksekusi bukan dibatalkan Eksekusi itu ditunda Tunda karena alasan keamanan Menurut pendidikan pihak PORES bahwa situasi keamanan Baik pra-eksekusi maupun paksa eksekusi Itu kurang kondisi sehingga itu kita pedi Ditambah lagi dengan kesanggupan Dewan untuk DPRD kota Sorong Untuk mencoba mediasi para pihak Maka kita berikan waktu satu minggu Berapa lulang selanjutnya akan diketahui Tangan eksekusi 9.290 meter Sementara itu 130 personil dari PORES Sorong kota diterjunkan untuk pengamalan eksekusi Pihak kepolisian meminta kepada semua pihak yang terlibat Untuk menghormati hukum yang sudah berjalan Agar segala bentuk konflik dapat dihindari Untuk kegiatan eksekusi dari PORES Sorong kota Kita libatkan personil sebanyak 130 orang Yang dari beberapa fungsi kita gabungkan menjadi satu Untuk mengamankan kegiatan eksekusi Harapan dan nyimbauan dengan adanya putusan pengadilan ini Mari kita sama-sama melaksanakan Apa yang menjadi putusan Apa yang menjadi putusan pengadilan sama-sama kita laksanakan Kita sama-sama menghormati hukum Dengan demikian maka segala permasalahan ataupun konflik-konflik dapat kita hindari Jalan rusak parah menghambat kegiatan ekonomi warga Krisis air bersih warga penuhi kebutuhan air dari sumur bor Selengkapnya usai jedah berikut ini